Intro Teman sejati Ini adalah sebuah terobosan program yang diprakarsai oleh PONKESDES Banyu Putih Lor, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang. Tidak tercapainya target yang diharapkan atas kunjungan ibu hamil atau keempat, dalam 3 tahun terakhir, PONKESDES Banyu Putih Lor meluncurkan program Teman Sejatiku. Program ini merupakan inovasi yang digagas oleh Bidan Nova Izzah untuk mendeteksi kunjungan baru ibu hamil atau K1, dengan cara bekerjasama dengan kader, masyarakat, RT atau RW, dan dukun desa dengan memberikan hadiah bagi yang memberikan info kehamilan. Warga desa dengan umur kehamilan kurang dari 12 minggu. Setelah mendapat informasi, langkah yang dilakukan oleh Bidan Desa dan Kadar Ibu Hamil adalah langsung melakukan kunjungan untuk memberikan pelayanan antenatal sesuai standar yang ditetapkan, sehingga mampu mendeteksi ibu hamil dengan resiko tinggi. Inovasi ini berlatar belakang atas capaian dari K4, capaian dari KIA yang itu salah satunya K4, karena hampir sekitar 2-3 tahun ini capaiannya selalu tidak mencapai target yang diberikan sama lo paten. Jadi dari puskesmas sendiri, memberupaya untuk menaikkan capaian K4 ini biar tercapai 100%. Jadi kita konsultasi dengan program KIA, PJ program KIA, yaitu Ibu Suwakti Ninsih, pihak dari puskesmas, menyarankan untuk memberikan inovasi kepada Ibu Hamil untuk segera periksa. Awalnya kita juga koordinasi dengan pihak puskesmas dengan Dr. Beril untuk mengajukan program ini sebagai program inovasi dari KIA. Sebelumnya kita mengajukan capaian-capaiannya tiap dosa, dan disarankan capaiannya itu kita percontohkan inovasi ini ke desa Banyu Putih Lor. Karena memang dirasa di Banyu Putih Lor ini K1 aksesnya lebih tinggi, karena banyak pendatang. Program ini tujuannya untuk mencari K1 murni, Ibu Hamil, dengan cara kita kerjasama dengan kader masyarakat RT RW Ibu Dukun juga, agar jika mendapatkan Ibu Hamil yang usia kehamilannya kurang dari 12 minggu atau kurang dari 3 bulan, melaporkan ke bidan desa, di mana yang melaporkan tadi akan mendapatkan reward. Di mana mungkin nanti akan dicatat juga sama kader-kader posyandu. Dan untuk baju mutil Lor, memang sejak awal bulan Agustus, ibu-ibu kader kita ke dedungan sudah jalan, ya untuk mencari bukan ibu hamil resiko tinggi saja, tapi semua ibu hamil, terutama yang tidak mau periksa, kita sudah mengunjungi, Alhamdulillah setelah lancing teman sejati ikut ini, pada bulan September kemarin, laporan, laporan ibu hamil, yang K1 murni, itu sebesar 18 dari 20 ibu hamil. Dengan 18 itu K1 murni. Jadi bisa dilihat di situ, kerjasama kita dengan kader terutama, karena kader kita itu bukan kader ibu hamil saja, juga kader posyandu, jadi satu orang kader bisa memiliki beberapa tugas masing-masing, yang tidak hanya di balita saja, tapi di ibu hamil juga di lansiap. Yang kita fokuskan sekarang ini, yang 5 kader ibu hamil ini, kita terjunkan untuk keliling. Jadi seandainya ada kabar ibu hamil, oh itu hamil, dari masyarakat langsung kita kunjungi. Setelah kita kunjungi, kita suruh periksa. Nah, periksa kebedaan untuk mendapatkan buku, untuk pemeriksaan selanjutnya. Nah, kita setelah itu kita cek, cek apakah dia bumil itu resiko tinggi atau tidak. Jadi kita ajukan untuk periksa ke puskesmas, untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi juga ada untungnya teman sejatiku ini, kita men-screening ibu hamil lebih awal, lebih awal kehamilan. Yang kedua, untuk screening administrasi persalinannya. Yang ketiga, capaian K1 kita juga tinggi. Jadi untuk mencapai K4. Karena untuk mencapai K4, 100% itu harus ada K1 yang 100%. Mungkin masalah teman sejatiku yang akan kita laksanakan di Banyakan K2. Mungkin saya akan berima kasih juga kepada peran serta kasih yang sangat tinggi, yang memang dia berkebeliau juga berjumpa di masyarakat, di lingkungan masyarakatnya, di posyambilnya, untuk mencari ibu-ibu hamil yang usia kehamilannya mencapai kebiasaan. Terima kasih. Mungkin itu saja dari program Tangan Sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Banyu Putih yaitu utamanya terkait dengan program pengembangan kesehatan yang ada di desa, yaitu Polindes. Di situ, bahkan di sana sudah ada program penurunan angka kematian bagi ibu dan anak. Di sana juga sudah ada pengembangan di masyarakat, bahkan sudah mengaktifkan posyandu dan semua warganya diharapkan untuk beropat tidak pada dukun lagi, akan tetapi bisa berkonsultasi pada tenaga kesehatan dan sudah dibentuk atau dibuatkan oleh Kades atau Kepala Desa Polindes di tingkat desa. Alhamdulillah, kami dari pihak lembaga MTSS Rokunijadid telah bekerjasama dengan PONKES DES Desa Banyu Putih Lort yang mana dari pihak PONKES DES sudah banyak memberikan bantuan kepada kami lembaga, khususnya kepada siswa-siswi kami. Ada pun program yang telah diberikan oleh PONKES DES Desa Banyu Putih Lort kepada lembaga kami adalah Program Pemberian Tablet Tambah Darah untuk remaja yaitu untuk remaja tingkat MTS dan tingkat MK. Program ini dilakukan oleh pihak PONKES DES adalah dalam rangka untuk pencegahan anemi remaja. Kenapa ini diberikan oleh PONKES DES? Karena di Jawa Timur ini ada kejadian-kejadian yaitu berkaitan dengan banyaknya kematian ibu yang melangirkan. Setelah dianalisa itu banyak karena faktor dari adanya kekurangan anemi. Sehingga dengan adanya program ini tujuannya adalah untuk adanya pencegahan supaya tidak ada lagi berkait dengan kematian ibu yang berkaitan dengan anemi tersebut. Terima kasih. Terima kasih.